josh nakama selamat datang di laftel anime mawan piece chapter terbaru yaitu chapter 1097 pastinya sudah dinantikan oleh para opler banyak detail menarik pada mawan piece chapter terbaru penasaran kan eits sebelum kalian menikmati bobanya eh videonya jangan lupa klik tombol like nya ya hayo udah belum like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhui yang akan kalian santap setiap harinya dalam mawan piece chapter terbaru meskipun sosok dari roti sobek tidak diperlihatkan namun kita diperlihatkan bagaimana sifat dan tingkah yang dimiliki oleh roks dimana jika diperhatikan lebih seksama sifatnya sangat mirip dengan si baka sencok kita monkey di luvi saat perang di God Valley roks terlihat gerasak rusuk dia tak menggunakan strategi apapun dan moto hidupnya adalah sabodo amat yang penting kaskan gimana hal tersebut membuat newgate kesal bahkan dia berkata jika roks sudah kehilangan apa yang menjadi tujuan utamanya datang ke pulau God Valley selain itu newgate juga sempat berkata jika mereka harus memastikan terlebih dahulu apakah benda yang mereka cari ada di pulau God Valley sifatnya sama persis seperti luvi gimana dia langsung terobos ke area pertempuran tanpa memikirkan strategi apapun walaupun ada strategi sekalipun ujung-ujungnya akan ambiar ketika suara gomugomuno terdengar selain itu roks memanggil angkatan laut dengan sebutan Lucy marine alias angkatan laut purik mirip seperti luvia memanggil nama orang seenak udelnya dari kesamaan sifat tersebut apakah sebenarnya ada hubungan terselubung antara monkey di luvi dan juga roks di sebek dalam kolom SBS Oda mengatakan apabila luvi ada di dunia nyata negara asal luvi adalah Brazil ternyata kerajaan Goa dalam dunia nyata juga merupakan sebuah koloni yang dikuasai oleh negara Brazil ya dalam catatan sejarah terdapat seorang bajak laut asal Brazil yang bernama roce braziliano dia adalah bajak laut yang terkenal dengan kekejamannya dia tak akan segan-segan menghabisi orang yang tak mau bermain kartu bersamanya roce juga seringkali memotong anggota badan milik orang tanpa sebab dia pun gemar membakar desa yang dia singgahi roce roce adalah seorang monster namun suatu hari dia menghilang tak ada kabar mengenai nasibnya dan dia benar-benar menghilang sama seperti roks di sebek yang dikabarkan menghilang setelah kejadian God Valley nah nariknya adalah jika nama roce diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris akan memiliki arti roks roks di sebek berasal dari Brazil tepatnya berasal dari gua Kingdom sama seperti luvi sangat membagongkan memang terdapat kata-kata menarik yang pernah dilontarkan oleh mayor whoops lab dalam one piece chapter 1 saat mendengar keinginan luffy yang menggebu-gebu untuk menjadi seorang bajak laut si whoops lab berkata jika desanya tak membutuhkan orang idiot yang lain dimana orang idiot yang dimaksud oleh whoops lab disini adalah seorang bajak laut diapa bajak laut yang dimaksud oleh whoops lab disini padahal dalam cerita one piece hanya luffy dan ace saja yang berlayar menjadi bajak laut dari desa tersebut bahkan whoops lab mengatakan hal tersebut pada luffy sebelum ace berada di gua kingdom dan sejatinya ace bukanlah berasal dari kerajaan gua apakah sosok orang idiot yang dimaksud oleh whoops lab adalah roks di sebek menarik ya kok ketika luffy mendapatkan poster burunannya yang pertama makino berkata luffy akhirnya bisa memulai untuk mencapai impiannya namun mayor whoops lab berkata impiannya atau takdirnya sepertinya whoops lab mengetahui sesuatu yang kita para upler belum ketahui alias informasi yang masih dirahasiakan oleh pada sensei gimana luffy menjadi bajak laut karena itu adalah takdirnya karena luffy mewarisi darah sang idiot yang dikatakan oleh whoops lab juga benar sang idiot yang dimaksud oleh whoops lab adalah roti sobek itu artinya darah sebek berasal dari ibunya luffy dengan kata lain ibu luffy adalah anak dari roks di sebek mari kita bahas detail menarik selanjutnya dalam mawan p chapter terbaru berdiri bajak laut roks akhirnya diperlihatkan secara jelas pada mawan p chapter 1096 dan yang paling mengejutkan adalah gloriosa alias elder nyon mantan Ratu Amazon lily adalah salah satu kru dari bajak laut roks pada mawan p chapter 522 gloriosa berkata jika dahulu dia pernah meninggalkan pulau Amazon lily akibat terkena penyakit cinta dimana satu-satunya alasan mengapa dia bisa bertahan hidup karena gloriosa memutuskan pergi keluar dari pulau untuk mengejar cinta sejatinya ternyata gloriosa bergabung ke dalam bajak laut roks itu artinya ada satu pria di bajak laut roks yang telah menggondol hatinya ya kalian jangan kaget jika ternyata gloriosa adalah ibu dari Yamato dengan kata lain dia merupakan partner mantap mantapnya kaido kaido adalah sosok yang kejam dan istrinya pasti bukanlah orang sembarangan dan alasan mengapa gloriosa jatuh cinta pada kaido bukanlah karena kepribadiannya atau muka tampannya melainkan hal utama yang dimiliki oleh kaido hal utama yang ditonjolkan Oda tentang kaido adalah kekuatannya makhluk terkuat bajak laut terkuat kru tertarik padanya karena kekuatannya Oda menegaskan bahwa di Amazon lily kekuatan adalah kecantikan semakin kuat seseorang semakin cantik mereka ini berarti kaido dianggap sebagai babang tampan di Amazon lily dan gloriosa jatuh cinta pada kaido karena kekuatannya sekarang Mari kita lihat bagaimana karakter dari Yamato dia adalah wanita yang kuat seperti buah hanko suka bertarung dan lebih peduli tentang pertarungan daripada feminitas pada dasarnya inilah yang ada dalam diri para suku Amazon lily dan Yamato persis seperti mereka kaido memang menginginkan seorang anak laki-laki tapi masalahnya wanita dari Amazon lily hanya bisa membrojolkan anak perempuan mereka tidak bisa memiliki anak laki-laki kaido juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan pulau rusukaina kaido memiliki julukan sebagai The Hundred Beast atau sang raja kebun binatang ketika Luffy pergi ke pulau rusukaina relik mengatakan ada lebih dari 500 hewan disini yang lebih kuat dari Luffy bisa jadi kaido mendapat julukannya dengan mengalahkan ratusan hewan buas di pulau tersebut pulau pulau rusukaina pertama kali diperlihatkan pada chapter 597 sebuah pulau dimana hanya yang kuat yang mampu bertahan sebuah pulau dari binatang-binatang buas nah jika chapter 597 dibalik kita akan mendapatkan chapter 795 dimana pada chapter 795 kaido pertama kali diperkenalkan plus dengan julukannya yaitu kaido The Hundred Beast angka 500 yang digunakan oleh Oda bukanlah angka sebarangan karena lau mengatakan jika kaido memiliki lebih dari 500 pasukan yang memakan buah iblis smile sama dengan apa yang dikatakan oleh relik jika di pulau rusukaina ada lebih dari 500 hewan buas disana apakah kaido menggunakan lineage factor dari hewan-hewan disana untuk membuat buah iblis smile selain itu dalam manga One Piece chapter 795 terdapat box narrator yang mengatakan jika yang kuat akan bertahan hidup dan yang lemah akan mati sama seperti konsep seleksi alam di pulau rusukaina dan dijelaskan pada mawan piece chapter 597 hubungan antara kaido dan gloriosa didasarkan pada kisah naga Enoshima dan sang perawan air Benzaitan diceritakan jika sang naga menakuti sebuah desa dan menyebabkan bencana alam sangat mirip dengan kaido yang memiliki kemampuan seperti layaknya bencana alam Benzaitan memberi tahu sang naga untuk berhenti melakukan kebarbarannya namun sang naga malah jatuh cinta padanya terdapat karakteristik yang sangat mirip antara Benzaitan dan gloriosa Benzaitan merupakan sebuah kisah mitologi dari Dewi India dan gloriosa merupakan nama bunga yang juga tumbuh di India bahkan bunga gloriosa dijadikan sebagai bunga nasional dari salah satu negara bagian di India yaitu di Tamil Nadu selain itu bunga ini juga dikaitkan dengan bunuh diri hobi yang sama seperti apa yang dilakukan oleh kaido apakah kaido selama ini mencoba bunuh diri ada hubungannya dengan gloriosa dalam mitologi India Benzaitan juga diceritakan selalu ditemani oleh ular berwarna putih dan dia juga tinggal di suatu tempat yang hanya ada wanita saja di dalamnya identik dengan gloriosa bukan yang memang ularnya berwarna putih dan dia tinggal di negeri para wanita uhui kemudian hal yang semakin memperkuat jika Yamato adalah anak dari gloriosa adalah ketika Yamato dan Luffy dalam mode snake mainnya menyerang kaido secara bersamaan Yamato menggunakan teknik yang dinamakan white serpent alias ular putih sepertinya serangan ini terinspirasi dari suku puja wahai para nakama opler yang budiman kalian masih bingung mau nonton anime One Piece dimana di aplikasi fitnow aja gratis ada koleksi movie dan live action One Piece juga lu buruan download link ada di kolom deskripsi anakama info namun sebelum mimin masuk kedalam pembahasannya lastel anime yang berkolaborasi dengan misfit society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih yaitu desain Zoro dalam mode asura lo keren banget pokoknya nggak rendah apa-apa bikin menu berhasil sudah belajar dari sini jika Anda lihat semua kedegспanekannya terima kasih hingga karena saya kontrakan kompetisi.." er주 bagaimana keren kan bagi kalian nakama ofler terutama para fengge nya babang marimo kudu wajib harus punya baju ini gas kan link pemesanan ada di kolom deskripsi os nakama itulah video mengenai detail menarik pada mawan fish chapter 1096 dan mungkin tidak kalian sadari jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini ya agar rekaman semua tak ketinggalan info menarik seputar one piece arigado